yang suka dengan olahan pisang, yuk dicoba dulu nih pisang keju yang enak ini cara membuatnya mudah sekali halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fidemiko Channel oke teman-teman, disini sudah ada bahan-bahan untuk membuat pisang kejunya yuk langsung saja kita bikin yuk tepung beras sebanyak 100 gram tepung majena 3 sendok makan gula pasir sebanyak 2 sendok makan gula pasirnya gak banyak-banyak ya teman-teman santan kera 1 bungkus isi 65 ml biar nanti rasanya lebih gurih loh kulit pisang kejunya kemudian kita tambahkan air 100 ml kita tambahkan secara bertahap 100 ml air atau sama dengan setengah gelas belimbing air adonan kita campur nih sampai benar-benar tercampur rata tidak ada tepung-tepung yang menggumpal oke adonan cairnya sudah jadi seperti ini ya teman-teman tidak encer juga tidak kental-kental banget oke disini sudah ada pisang sebanyak 6 buah saya gunakan disini pisang barangan bebas saja ya teman-teman menggunakan pisang apa saja yang penting pisangnya jangan terlalu kematangan pisangnya jangan terlalu kematangan supaya nanti pisangnya tidak benyek karena pisangnya mau kita goreng lagi nih pisangnya sudah kita kupas kemudian kita belah nah karena pisang yang saya gunakan ukurannya gak terlalu besar jadi pisangnya saya belah menjadi 2 bagian saja kalau misal teman-teman yang menggunakan pisang yang agak besar ukurannya teman-teman boleh membaginya atau membelahnya menjadi 4 bagian oke ini kita panaskan dulu minyak sebanyak 500 ml untuk menggoreng pisang kejunya sebelum kita gunakan adonan untuk kulit pisang kejunya ada baiknya selalu kita aduk-aduk ya sebelum kita gunakan supaya tidak ada tepung yang mengendap diaduk sampai tercampur rata pisangnya sudah kita potong-potong kemudian kita masukkan ke dalam tepung pencelup nah disini kita usahakan pisangnya ini semuanya terbalur semua dengan tepung pencelupnya karena baluran tepung ini nantinya akan membentuk kulit dari pisang kejunya minyaknya sudah panas waktunya kita goreng pisang kita tata dalam wajan penggorengan usahakan pisangnya tidak saling menumpuk ya teman-teman supaya tidak menempel menggoreng pisangnya kita gunakan api yang sedang biar nanti hasilnya bagus tidak gosong pisang yang sudah kita masukkan ke dalam wajan penggorengan kita diamkan beberapa saat ya tujuannya supaya kulitnya agak mengering dulu hingga terbentuk kulitnya jadi jangan keburu dibalik ya setelah beberapa saat kita diamkan ini kita cek dulu bagian bawahnya kebetulan sudah mengering ini kita balikan saja membalikannya secara perlahan saja supaya pisangnya tetap utuh nah dan pisang yang menempel kita pisah-pisahkan juga setelah kita balikan kembali kita diamkan loh tujuannya agar pisangnya matang merata oke kita cek lagi nih pisangnya ya teman-teman ternyata sudah kering nah pisang yang masih menempel kita pisah-pisahkan saja ini pisangnya sudah matang sudah bisa kita angkat oke kembali kita goreng nih jangan lupa sebelum menggunakan tepung pencelupnya ada baiknya diaduk-aduk kembali teman-teman supaya tidak ada tepung yang mengendap selamat menikmati selamat menikmati pisangnya sudah matang nih teman-teman kedua sisinya kulitnya sudah kering ini semua loh sebentar lagi kita angkat oke teman-teman kumaku nih masakan kue enak pisang sudah matang kita saring setelah ini kita akan tunjukkan cara penyajian pisang kejunya pisang yang sudah kita goreng kita susun dulu sebagian kemudian pada permukaan pisang kita sirang susu kental manis dengan merata kira-kira 2 sendok makan dan kemudian ditaburi dengan coklat butir kira-kira 1 sendok makan atau sesuai selera teman-teman boleh juga menambahkan lebih dari 1 sendok makan loh berikutnya tambahan keju parut kita taburi juga di atas permukaan pisangnya setelah taburan keju selesai kita lapisi kembali dengan pisang yang sisanya tadi siram kembali dengan susu kental manisnya taburi dengan coklat seresnya atau coklat butirnya dan taburi merata dengan keju parut setelah keju parut boleh juga nih ditaburi kembali dengan coklat butirnya yang penting kita silang-silingi saja ya teman-teman ini kita taburi lagi nih dengan keju parut terakhir kita siram kembali dengan susu kental manis banyak keju yang kita gunakan di sini sebanyak 100 gram coklat seresnya 50 gram dan susu kental manis 2 saset untuk penggunaannya diatur saja ya teman-teman lapis demi lapis agar semuanya tercukupi piring sajinya jangan lupa kita rapikan juga ya teman-teman supaya terlihat bersih tidak ada taburan keju atau coklat yang berserak pisang keju kita icip-icip dulu enak banget loh teman-teman biar gak penasaran teman-teman harus coba di rumah nih cara membuatnya mudah kan bahan-bahannya juga mudah didapat diatur saja tidak tercukupi ada apa-apa diatur saja Terima kasih.